Aduh, ditinggal 2 hari Roboh semua teman-teman ya Halo, bertemu lagi ya Bersama saya, Bli Gede disini Nah sekarang Rencananya kita mau bersih-bersih ya teman-teman ya Kemarin kan Sama 2 hari yang lalu kan Sudah 2 hari hujan ya Penuh teman-teman hari-hari itu Nah sekarang Baru ditinggal 2 hari Saya diem di dalam rumah 2 hari Semuanya pada roboh Layangan juga Roboh semua disana teman-teman ya Karena disini hujannya itu lebat Dan cenderung ada angin ya teman-teman Jadi ya seperti itu Sekarang kita akan bersihkan layang-layang yang hancur Di waktu sebelumnya gitu ya Sekarang kita ikuti Kalian ikuti vlognya sampai selesai Nah untuk pertama Kita mulai dari sini teman-teman Disini kita baru dapat Jemur bambu ya Kalian bisa lihat semuanya Bambu petung kita Pada jamuran teman-teman Karena 2 hari gak dapat sinar matahari Oke Nah sekarang kan Ini masih dijemur dulu Agar nanti betul-betul kering Dan Nanti juga ada video baru teman-teman Ya kalian bisa tunggu saja Karena video selanjutnya Di video sebelumnya Kalian pernah lihat Bambu untuk batang bohnya Batang boh dari layangan kita ya Layangan bibian yang saya serma aja Nah itu kan sebenarnya bambunya gak terlalu tebal tuh ya Nah sekarang saya belikan bambu teman-teman Gitu ya Kalian nantikan saja di vlog selanjutnya Ini saya belikan bambu Lakar guangan Jadi biar lebih kuat ya teman-teman Jadi kita akan ganti Batang bohnya gitu ya kan Oke Ini karena di video sebelumnya itu Sebenarnya saya gak terlalu yakin Ya mungkin diganti saja Mungkin jadi jalan terbaik gitu Sekarang kita akan fokus ke bersih-bersih layangannya saja Sini kita akan pilah layangan mana yang cocok Didiamkan atau layangan mana saja yang nanti kita bakar gitu ya kan Waduh kayak sampah ya teman-teman ya Kayak sampah layangan Nah jadikan sebenarnya kita gak punya tempat di dalam gitu Di dalam sudah penuh teman-teman Kalian tahu juga kan gitu Sekarang kita akan pilah ini semua Mana yang masih cocok dan mana yang bambunya masih bagus Karena ini kebanyakan layangan di musim lalu teman-teman ya Jadi mungkin ada beberapa bambunya yang kropos Atau yang gimana Yang basah, yang hancur, yang bolong gitu Kita akan pindah dan kita akan bakar teman-teman ya Untuk layangan pertama ya Ini sudah pasti nih teman-teman Sudah patah tuh kan Patah, hancur, basah Nah itu di eliminasi Kemudian ini terjun payung ya Ini terjun payung juga layangan baru-baru ya Karena ini gak ada tempat Jadi ya hancur gitu Dimainin sama anak-anak sini gitu Kemudian ini punya madura ya Layangan madura Apa namanya ini Lupa saya Pokoknya ini akan dibakar juga Karena sudah rapuh dan berlubang gitu Kemudian ada gapangan pegon Nah ini patah teman-teman ya Sudah patah Tuh, sudah letoy ya Buang Kemudian ini yang Yogyakarta Sudah patah juga Ini patah Di bagian sayapnya ini patah Tuh kan Patah juga Buang Kemudian ini yang capung ya Gapangan kreasi capung Ini punya saya juga Ini bambunya sudah kropos juga Dan basah teman-teman Ya oke Kita bakar saja Kemudian yang love ini Kayaknya masih bisa deh Bentar ya Nah yang love ini Masih bisa teman-teman ya Masih bisa lah Untuk main-main ya Mainan anak-anak Kemudian kita taruh sini Kemudian Nah ini yang burung hantu ini Kalian belum tahu juga ya Mungkin kalian bisa cek di video sebelumnya Nah ini Kita akan keep ya Karena masih bagus Dan ini Karena sudah hancur Hancur ya Hancur Kita buang saja teman-teman ya Kita bakar nanti oke Waduh Banyak semut nih Oke Yang ini Apa namanya ya Lupa saya teman-teman Kalian komen di bawah Ini akan kita bakar juga gitu ya Karena sudah hancur Kemudian yang kupu-kupu Patah juga Buang Kemudian yang ini Popok ya Popok juga Berlubang Berlubang Dan ini sudah lama juga Buang Kemudian yang tikus ya Ini tikus ya Ya betul tikus Buat kalian yang belum tahu tutorialnya Cek saja di video sebelumnya Karena semuanya sudah ada Ini berlubang Dan juga putus talinya Ya Eliminasi Kemudian ini Apa ya Kok lupa ya teman-teman ya Saya lupa nama-nama gapangan teman-teman Nih Ya Ini kayaknya masih bisa Atau belum Enggak Kayaknya sih enggak teman-teman ya Kita taruh saja dulu Karena Bentuknya Dan warnanya masih bagus Kemudian yang ini Kita Gimana ya Ya Bakar saja Kemudian yang ini Ada Burung Burung apa ini Burung hantu ya Burung hantu kita taruh saja sini Karena warnanya masih bagus Kemudian Yang ini Jakarta punya ya Jakarta punya ini Kita akan Bakar juga Bukan bakar Jakarta Bukan Layangan yang rusak Kita bakar gitu ya Ini Jepara punya ini teman-teman ya Kalau enggak salah Oke Ini namanya layangan apa ya Kalian komen di bawah ya Kemudian Ini Ini Bolak balik ya Atau wolang waling Atau wolak wali ya Lupa saya teman-teman Pokoknya ya beginilah Mungkin ini kita akan Keep saja Karena warnanya masih bagus Kemudian ini yang Pedangan ya Kalau enggak salah Ini pedangan mini teman-teman ya Ini sudah lama sekali Sampai berlubang Seperti itu ya Oke Kita buang saja Kemudian ini yang Burung ya Burung ya Burung biasa Nah kita Ini buang saja teman-teman Karena sudah patah Patah ya Kita buang Kemudian Yang ini Gimana Ini berlubang Ya pokoknya sudah hancur Yang berlubang Kita akan Pisahkan Dibakar Dan yang Tidak berlubang Kita akan tetap Pertahankan teman-teman ya Nah kalau ini Apa ini Aceh ya Layangan aduan Aceh Teman-teman Ini kayaknya masih bisa Karena warnanya masih bagus juga Kita taruh sini dulu Kemudian Ini yang Kukusan ya Kukusan Kalian bisa lihat Ini gapangan kukusan Buat kalian yang belum tahu tutorialnya Cek saja di kolom Apa Di video sebelumnya Gitu ya Kan saya lupa teman-teman Episode berapa Kemudian Ini banteng Banteng masih aman ya Banteng masih aman Kita taruh dulu Kemudian Ini yang poker Poker keriting ya Nah poker keriting ini Kita taruh sini dulu Karena masih bagus Dan ini dia Ini dia Ini apa ya Di musim baru-baru musim ini Teman-teman Ini ya Gapangan karangsae Mantap Gapangan barong lah Bilang ya Ini tetap Ini masih teman-teman Nah kalau ini Sudah Musim lalu lama Warnanya masih bagus Cuman bambunya sudah Keropos Kita taruh sini Nah kalau ini Salah satu yang Gapangan kita yang bagus Teman-teman Kita punya yang Balompet juga Bahas dari daerah Banyuwangi Ini sudah pasti Kita akan simpan Ini teman-teman ya Karena Buatnya lumayan susah juga Dan masih bagus juga Oke Ada dua Langan barong Kemudian Nah yang ini kan Ini yang patah Teman-teman Kalian belum pernah Lihat bagian patahnya Kalian bisa cek saja Di kolom deskripsi Atau Cek saja deh Video sebelumnya Karena Sudah ada insidennya itu Teman-teman Disini Terletak Patahnya ya Sampai bambunya keluar Oke kita akan bakar saja Untuk apa juga Pelihara layangan patah Padahal ini Bentuknya masih bagus Teman-teman Nah ini yang terakhir Ini double bulan Teman-teman Yang ini Nah ini Yang paling lama Mungkin ini ya Di musim lalu Bagian hari Hari pertama Awal-awal musim Kita coba buat Gapangan Nah ini kita akan bakar Oke Kebanyakan yang dibakar ya Karena cenderung Layangan ini Layangan yang Apa namanya Layangan yang Ada di musim lalu Gitu Jadi bambunya Gak bagus Teman-teman Oke Kita sisakan yang Musim-musim sekarang Dan masih-masih Bagus ya Bambunya bagus Dan warnanya juga bagus Gitu Oke Sekarang kita akan Ambilkan korek Dan dibakar Nah kalau yang disini Ini layangan Jangan teman-teman Jangan kita Yang sudah hancur Berlubang ya Ini gara-gara Kena hujan kemarin Nah itu kita bakar Kemudian yang ini Apa namanya ini Badolan ya Badolan ya Kalau gak salah ya Badolan juga punya Banyuwangi Kalau gak salah Teman-teman Ini badolan Kemudian Di bawahnya ada Janggan juga ya Janggan dan ini Celepuk Punya kita yang Ukuran sedang Di musim lalu Ini sudah hancur total Saya bejak sekalian Teman-teman Oke Sekarang kita akan Bakar semuanya Agar Lebih nyaman Gak ada sampah Gak ada sampah Gak ada sampah Sampai ada cicaknya Teman-teman Sampai cicak itu pun Berumah disini ya Oke Sekarang kita akan Kumpulkan dulu Dibersihkan semua Dan kita akan bakar Sebenarnya sayang dibakar Ini teman-teman Saya Lumayan disayangkan Karena layangan ini Semua merupakan Saksi ya Saksi bisu Kita perjuangan Buat gapangan Belajar dari awal Sampai sekarang Bisa dikit lah Gitu ya kan Ini Hasil eksperimen saya Beberapa ada yang gagal Dan beberapa juga Ada yang bagus Gitu ya kan Ini saksi bisunya Teman-teman ya Nah oke teman-teman ya Disini saya sedikit Bercerita juga ya Bentar Nah sudah pas Disini saya juga Sedikit bercerita Bagaimana Alasan saya dulu Buat gapangan Teman-teman ya Sebenarnya Dari dulu juga Kita gak pernah terangkan Bagaimana Kisahnya kita buat gapangan Oke untuk pertama-tama Dulu kita buat gapangan Itu tujuannya Dulu ya Dulu sebelum kita belajar Buat gapangan Saya paling benci Sama layangan gapangan Karena apa Setiap layangan Seperti burung Atau bebean Yang saya buat Itu hancur Biasanya gara-gara gapangan Dia itu tabrakan Sama gapangan Orang lain Kadang-kadang Dia itu Membandung juga Itu yang membuat Layangan saya putus Maka dari itu Saya juga benci Layangan gapangan Apalagi Layangan gapangan itu Kadang-kadang Kalau gak mau naik Dia itu bisa Cari-cari kepala orang Gitu ya kan Oke Karena itu Sebenarnya Saya benci Pertama Karena Sebenarnya Pas di video pertama Kan itu Sebelum kita Apa namanya Buat layangan itu Kan kita buat Layangan Bebe dulu Burung Kemudian kupu-kupu Nah Karena kita sudah Bosan Waktu itu Buat layangan Seperti itu Saya coba Pertama Buat layangan gapangan Kalian tahu gak Layangan pertama Gapangan pertama kita Itu yang burung Burung sama Yang seriti Yang burung biasa Bentuknya Hancur sekali Tapi mau terbang Gitu teman-teman Oke Sebenarnya sih Untuk Apa namanya Saya itu Motivasi buat gapangan Itu Cuman itu saja Karena Saya bosen Buat layangan Yang seperti Bebe Yang mini Kemudian yang burung Itu saya Sebenarnya Agak bosen Jadi ya Kita coba Beralih ke gapangan Dari awalnya Itu sangat Benci dengan gapangan Dan akhirnya Kita juga Lumayan suka Gapangan Tapi sekarang Kita gak Terlalu Fokus ke gapangan Di musim ini Karena Lahan gak ada Teman-teman Lahan untuk menerbangkan Gapangan Tidak ada Semua lahan Sudah ditanami Tumbuh-tumbuhan Jadi kita Enggak Apa namanya Enggak boleh Merugikan Apa Pekak-pekaknya Atau kakek-kakek Yang Pak tani Gitu Kita gak boleh Merugikan juga Gitu ya Kita saling menghargai Sebagai pelayang Oke Sekarang kita akan Apa namanya Ini Kita bersihkan dulu Dan Langsung Dibakar Oke Semua Layangan Sudah terkumpul Sekarang kita akan Bawakan Korek Langsung Kita akan Bakar Nah Oke Sedih rasanya Teman-teman Ini Saya tujuan Buat video Untuk Diabadikan Biar Ada Kenang-kenangan Oke Sekarang kita akan Bakar Layangannya Karena ini Agak sedikit Basah Jadi Bakarnya Agak lama Karena ini Kan baru Selesai hujan Dan tanahnya pun Masih basah Gitu ya Sip Selamat menikmati sudah jadi abu semua sudah jadi abu ya teman teman tidak apa-apa karena itu layangan rusak juga kalau kita diamkan ya ujung-ujungnya jadi sampah yang tidak terpakai juga teman teman nah oke untuk layangan semua sudah jadi abu ya teman teman ya nah di bawah itu sampah-sampah rautan bambu yang masih basah jadi dia itu tidak terbakar teman teman nah oke untuk layangan gapangannya sudah dibakar semua teman teman ya tidak gapangan juga sih ada beberapa layangan yang lain juga nah karena saya sudah dibakar eh bukan saya yang dibakar tapi layangannya yang dibakar gitu ya kan oke sebelum ditutup disini ada sedikit pesan buat kalian semua yang ingin membuat layangan tapi belum kunjung bisa membuat layangan juga kuncinya adalah jangan menyerah teman teman ya karena tidak ada yang mudah di dunia ini teman teman kecuali kalian menghina dan mengejek karya orang lain itu kalau ngejek dan menghina itu pasti gampang cuman kalau kalian disuruh buat pasti akan susah teman teman oke saya beli gede disini pamit undur diri dan jangan lupa kalian terus berkarya bagi kalian yang memang suka nonton konten-konten dari kita jangan lupa kalian tekan tombol subscribe juga teman teman ya oke kita bertemu lagi di episode layang-layang selanjutnya selamat menikmati hai hai Terima kasih.